Taukah kamu siapakah sosok Syekh Abu Bakar bin Salim hingga bisa dikenal di seluruh dunia? Seperti apa sosok beliau? Penasarankan? Bersama Mirdas, mari kita bahas. Beliau lahir di kota Tarim Hadromaut pada 13 Jumadil akhir 919 Hijriyah atau bertempatan dengan 28 Agustus 1513 Masehi. Beliau terlahir di dunia ini tidak sendirian, karena beliau juga memiliki saudara kembar yang bernama Syekh Akil bin Salim. Qabilah Al-Atos yang kita kenal saat ini merupakan anak keturunan dari Syekh Akil bin Salim karena sahabat Ratif Atos, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, merupakan cucu beliau. Suatu kebiasaan di tanah Hadromaut bawah masa kecil anak-anak di sana di bawah naungan didikan orang tuanya. Dan kebiasaan itu juga berlaku di masa kecilnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan di usia kanak-kanak, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran sepenuhnya dan memiliki semangat belajar yang luar biasa. Masya Allah, begitu mengagumkan ya, di masa kecil sudah mampu menghafal Al-Quran sepenuhnya. Tapi kebiasaan ini di zaman tersebut merupakan satu hal yang sangat biasa bagi masyarakat Hadromaut di masa itu. Lantas siapakah guru-guru Syekh Abu Bakar bin Salim hingga beliau mampu dijadikan rujukan para pencari ilmu di zamannya. Guru-guru Syekh Abu Bakar bin Salim sangatlah banyak. Di antara guru-guru Syekh Abu Bakar bin Salim adalah Al-Imam Syekh Buddin Al-Akbar Ahmad bin Abdurrahman. Kepada Imam Syekh Buddin Al-Akbar, Syekh Abu Bakar bin Salim mendapat sanat khirkoh dan sanat inilah yang paling banyak diriwayatkan. Dan Al-Imam Syekh Buddin Al-Akbar merupakan guru mursyid dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Tak hanya itu, beliau juga berguru kepada Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal di kota Sibang. Perjuangan untuk menimba ilmu kepada Syekh Ma'ruf Bajamal tidaklah mudah. Setiap kali Syekh Abu Bakar bin Salim izin untuk menimba ilmu, kepada Syekh Ma'ruf selalu ditolak. Akan tetapi, Syekh Abu Bakar bin Salim tetap berdiri menunggu di depan rumah Syekh Ma'ruf sekalipun di bawah panasnya terik matahari dan dinginnya angin malam. Kejadian ini berlangsung selama 40 hari, dan barulah Syekh Ma'ruf menerima Syekh Abu Bakar bin Salim sebagai muridnya. Ini merupakan bagian dari tarbiah yang diberikan Syekh Ma'ruf Bajamal kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu bagaimana kehidupan Syekh Abu Bakar bin Salim? Seperti apa sosoknya? Syekh Abu Bakar bin Salim dikenal adalah seorang yang ahli ibadah. Beliau selalu memperindah malamnya dengan munajat kepada Tuhannya. Bahkan beliau menghiasi malamnya dengan melakukan sholat sunnah dari masjid satu ke masjid lainnya. Tak hanya itu, sebelum beliau sholat di masjid yang beliau tuju, beliau selalu mengisi air di tempat wudhu dan tempat air minum jamaah di setiap masjid di sana. Dan yang lebih luar biasanya, beliau juga mengisi tempat air minum untuk hewan tunggangan di sekitar masjid di kota Tarim. Sedangkan total masjid di kota Tarim lebih dari 300 masjid. Dan ini dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim setiap malamnya. Hingga suatu hari beliau memutuskan untuk berhijrah di kota Inat yang tak jauh dari kota Tarim, guna memperluas dakwahnya. Dan di kota inilah berdatangan murid-murid yang ingin menimba ilmu melalui beliau. Lantas siapa saja kah murid-murid Syekh Abu Bakar bin Salim? Murid-murid beliau sangatlah banyak dan berasal dari berbagai wilayah di sekitar Hadrumaut ataupun Mancanegara. Menurut Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, penulis maulid Simtud Duror, di antara murid-murid Syekh Abu Bakar bin Salim ada tiga sosok yang betul-betul dipersiapkan dan dibina langsung oleh beliau. Satu di antaranya adalah Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani Al-Fasi. Syekh Yusuf merupakan murid Syekh Abu Bakar bin Salim yang datang dari kota Fez di Maroko. Bahkan Syekh Abu Bakar bin Salim wafat di pangkuan Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Saksikan live rangkaian haul Syekh Abu Bakar bin Salim ke-453 pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2023 bersama Guru Mulia, Syedil Habib Umar bin Hafiz, hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share videonya! Terima kasih telah menonton!